kita tahu bahwa butat kereta rejasa menghina Anies Baswedan menghina Anies Baswedan itu pernah mbak komentar pak tamannya banjir bukan banjir itu memparkir air teman parkir air teman parkir air ya begitulah kalau otaknya pandir begitulah kalau otaknya pandir ya memang Anies tidak bisa kerja aja ya memang Anies tidak bisa kerja aja ikan goreng sambal dabu-dabu semakin nikmat karena disuapin emang susah seniman mental babu calon pengemar bokep malah dijilatin nah maksud saya Anies dan seluruh timnya harus mampu menjelaskan apa yang salah tidak kemudian mengajak rakyat berdebat pepes ikan dengan sambal berong semakin nikmat tambah jakin empal orangnya ditropong KPK karena nyolong eh lakok kowar-kowar mau dijegal eh lakok kowar-kowar mau dijegal ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan ada yang mengungkapkan kekhawatiran dan kriminalisasi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun jangan pernah takut untuk pada isu apapun sejak awal sampai hari ini bergantian mendatangi dengan misi majunya Panis diganggalkan pemimpin yang berprestasi itu selalu diadapkan pada ujian tetapi pemimpin yang tidak berprestasi itu menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian seolah-olah seperti ujian ya Begitulah kalau otaknya pandir Begitulah kalau otaknya pandir kalau kita bicara mengenai Anis coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia itu enggak ada satupun yang bisa menjawab dikritik malah sebut budewan tukang itulah oposisi dengan segala narasi pembenarannya Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih gigih bekerja sampai jungkir balik hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok mencule Jasa menyebut Butet tak lagi layak disebut sebagai budayawan melainkan hanyalah partisan partai karena puisinya dinilai tidak elok untuk disampaikan namun Butet memang tidak menjabarkan siapa tokoh-tokoh yang ia sindir di dalam puisinya itu Wahai seniman yang sindir aku takkan menyebutmu pandir kau hanya lapar makanya otakmu parkir Dasar keculigaannya apa ya gobloknya gitu loh ya gobloknya gitu loh kenapa khawatir kenapa khawatir gitu loh Justru dia harus buktikan bahwa Anies tidak nyolong dan Prabowo tidak menculik Sudah ada bukti-bukti penuluan yang cukup sudah terbukti ada satu peristiwa tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang berpengjawab Geranto menegaskan Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena DKP berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998 Diberhentikan tidak dengan hormat Ya begitulah kalau otaknya pandir Begitulah kalau otaknya pandir Kalau dikatakan ini persoalan etis itu subjektif Bahwa kemudian orang bisa bercuriga silahkan saja Yang saya mau dasar kecurigaannya apa Cucu komodo mengkeret jadi kadal Tak lesat digulai biarpun pakai santan Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional Dijamin bukan tauladan kelas negarawan Puncak peringatan bulan Bung Karno atau BPK Dirayakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Di Stadion Utama Kelura Bung Karno, Jakarta Pusat dengan meriah Tentu saja karena ini merupakan tahun politik Terutama menjelang dikelarnya Pesta Demokrasi Pemilu 2024 Dukungan terhadap bakal calon presiden atau pecah pres dari PDIP Yaitu Genjar Pranowo Dikelungkan dengan lantak Tidak hanya dalam orasi politik saja Melainkan juga dalam hiburan-hiburan yang disajikan Sebut saja seniman si Krisna Encik Yang tampil membawakan lagu Genjar Sici Genjar Kabeh Yang menarik adalah sebelum Sri Krisna tampil Budayawan Bambang Ekoluyo Putet Karterajasa Didaulat untuk membacakan puisinya terlebih dahulu Kuisi Budayawan yang akrab dipanggil Putet ini pun viral Dan menjadi pembicaraan halayak Tanpa canggung Putet mengadopsi diksi-diksi yang sering dijadikan bahan nyinyiran Antara para influencer di sosial media Misalnya permasalahan perdebatan sengit mengenai banjir Dimana satu kelompok menyebutkan sebagai sekedar air yang parkir Lebih tenensius lagi Putet tidak segan untuk mengangkat perdebatan Dua kubu yang lebih aktual Seperti permasalahan tuduhan penjegalan yang melibatkan peran KPK Jika baik-baid Putet ditafsirkan oleh banyak kalangan Sebagai sindiran Putet untuk Anies Paswedan saja Putet pun juga membidik buca pras yang lainnya Secara terang-terangan Putet juga memberikan ciri-ciri capras Pilihan Jokowi sekaligus mengontradiksika Dengan jejak sejarah bakal lawannya Yang sekaligus lawannya dipelpras kemarin Partai Demokrat yang saat ini diketahui mendukung Anies Paswedan Sebagai bakal calon presiden dan mengusung tema besar perubahan Dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Politisi Partai Demokrat Jansensi Tindaun Turut menkomentari puisi Putet tersebut Yang menyebut Putet yang sekarang jauh beda dengan yang dulu Yakinya sekedar seniman komersial saja Dilzaman Pak SBY dia sangat banyak mengkritik Namun dulu aku masih menganggap tinggi emas Putet ini Namun sekarang sah sudah dia ini kelasnya memang bukan budayawan Tapi sekedar seniman komersial saja Dan partisan Jadi jangan terlalu tinggi lagi kita melihat dia Ungkapnya Bukan hanya Janssen Andi Arief juga menyegung soal budayawan tukang Terkait sindiran Putet Karterajasa Tentang capras pandir Benjir hingga perubahan Semun akhir oda baru banyak intelektual dan budayawan yang menjelat kekuasaan Itu sering terjadi di setiap resim Apakah Budet masuk dalam kategori budayawan tukang? Kita lihat nanti Ujar Andi Arief Salah satu ciri budayawan tukang adalah Takut dengan perubahan fenomena budayawan tukang Imbuhnya Banyak kalangan oposisi yang menyayangkan keberpihakan Putet pada puisi pamfletnya tersebut Namun apakah benar dalam puisi itu Putet secara terang-terangan telah berpihak kepada pencapres dari golongan yang memiliki hajat pada pekelaran bulan Bung Karna tersebut? Nampaknya sebagai seniman Putet masih ingin mengemukakan idealismenya sebagai budayawan yang seharusnya tidak berpihak pada golongan tertentu semata Lihat saja sebelum mengakhiri tugas pementasannya melalui baik priusinya Putet juga menyempatkan menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksional semata Diksi ini tentunya bisa mengenai pada semuanya bahkan pada pemerintahan sekarang ini Pasalnya diksi itulah yang biasa dijadikan tuduhan dari kalangan oposisi untuk menyindir transaksi-transaksi kursi kekuasaan seperti halnya menteri Dan jabatan tinggi lainnya yang konon terjadi di pemerintahan serta fungsi presiden yang hanya dianggap sebagai petugas partai saja Cucu komodo mengerat jadi kadal, tidak lezat dikelui biarpun pakai santan Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan Penggap Putet dalam puisinya Bisa jadi meskipun Putet bermaksud lain dalam baik tersebut Namun bisa saja hal layak menafsirkan ini sebagai pentuk pemimpin sebagai petugas partai Olikarki bagi-bagi kursi jabatan tinggi dan sebagainya Puisi Putet tidak tanggung-tanggung Sekali baca puisi, satu, dua, tiga pecah peras terkritisi Sayang, tidak semua jeli dalam mengapresiasi Hingga Putet pun dihujat sebagai budayawan sampah Yang jelas tidak ada larangan bagi sastrawan, penyair, seniman, dan budayawan Untuk menuliskan sebuah puisi, pamflet, atau politis Seperti yang pernah diteriakan oleh sastrawan W.S. Rendra Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabuh bagi penyair Setidaknya mengemukakan kritikan melalui puisi Atau mengutarakan ketidakpuasan melalui sajak Masih bisa menghibur dan dinikmati hal layak Daripada perang cacimagi dalam platform sosial media Tentu saja terkait puisi pamflet ini Mengamini pendapat Rendra Sudah semestinya seorang sastrawan berbicara tentang persoalan sosial dan politik Melalui bentuk narasi yang paling kuat Yakni puisi Karena puisi selain memiliki sandingan fungsi estetik juga politik Jadi lebih baik berkampanye dengan puisi Tidak perlu tweet war yang bikin perpecahan bangsa Atau hal-hal lain yang membuat negeri ini ambiar Terima kasih